Enggak enak Bu, asin banget sih Bu Oh, tadi uyan baru Iya, enggak enak Bu Udah kenapaan begini nih? Cuma apa ya? Minta tolong sama orang-orang yang peduli Nanti semua pada peduli sama ibu Ada yang transfer uang Masih duit banyak Gimana? Enggak Aku Aduh Kalau diajak saya ngemis, mau enggak? Enggak Ini enggak mau duit banyak ya? Enggak Emang dosa ngemis itu? Eh, saya sih enggak Tapi kalau masih kuat Masih kuat gitu Cari Buat jalan Badan sehat Enggak boleh kan Gitu Masih bisa kerja begini? Iya Masih kuat? Insya Allah Ya deh Ma, kalau gitu Saya pamit dulu Ma ya Saya cari yang lain aja deh Ya, sahabat tangguh Tadi kita udah simak sama-sama Bahwa nenek Tini Setelah dibujuk sama agent kita Dengan berbagai cara Ternyata nenek Tini Tidak mau diajak ngemis Buat dia Nenek masih kuat bekerja Nenek masih kuat jalan Untuk perjualan Jadi lebih baik bekerja Daripada ngemis Berarti nenek Pantang abis ini Ini ibu jualan apa bu? Kari tik 학дел Ciri pik tik sapi erzählt dang Dagang ki punya ibu sendiri Apa ngambil sama orang? Ngambil sama orang dari sananya 9000 Dijual 10.000 Punya 1000 Emang cukup untuk Kebutuhan ibu sehari-hari? Tidak, nggak cukup Bu, gimana kalau kita kerja sama aja bu? Kerja sama apa? Ngambil sama orang lain kan, untungnya lebih kecil. Gimana kalau kita kerja sama, bikin kuripik pisang sendiri. Saya pemasok pisangnya, Bu. Pisang saya lebih bagus, bisa tahan lama. Karena pisang ini, saya sudah kasih bahan-bahan pengawet, Bu. Ibu mau nggak? Nggak, kalau ibu mau, saya kasih harga murah, Bu. Gimana? Kenapa nggak mau? Nggak aja. Alasannya kenapa kalau nggak mau? Kan untungnya besar. Besar juga kalau nggak lama matang. Oh gitu. Emang orang tahu, emang orang-orang mereksa ini pakai bahan pengawet? Ya kan lucu ramah nggak boleh. Kok nggak boleh? Sambil keuntungan, kita kalau gede-gede mah nggak boleh. Sahabat tangguh kita sudah lihat, tadi ibunya setelah dibujuk untuk buat curang sama ejen kita, tapi dia bersikir rasa untuk tidak mau. Buatnya, mending sedikit tapi halal. Daripada kita untung besar, tapi duitnya tidak halal. Jadi, challenge kita kali ini berhasil. Ini sudah kapan, Bu? Sebagai ribik pisang. Rupi pisang ya? Iya. Berapa? Berapa nih, Bu? Rp10.000. Rp10.000. Rp10.000, Bu? Iya. Segini Rp10.000? Iya. Mahal banget, Bu. Mahal. Ingat aku sudah sebarang. Iya, begini doang. Apaan sih ini? Ya, begitu, wak. Ya, memang nggak. Saya coba, Bu, ya. Maka nggak. Kalau enak, saya bayar. Kalau nggak enak, saya nggak beli, Bu. Kalau bayar, ya. Nggak enak. Nggak enak, Bu. Asin banget, Bu. Tadi uyan. Iya, nggak enak, Bu. Udah kenapaan begini ini? Mahal nih, Bu. Rp10.000. Mahalnya. Iya, nggak enak lagi, Bu. Sepertinya, Bu. Dagang seperti ini, ya, Bu. Ya, cuma mau nyari sempati orang kali, Bu. Biar ibu dikasihani. Ya kan? Apaan sih, Bu, dagang-dagang seperti ini? Nggak ada lagi. Ini dagang-dagang seperti ini, Bu. Mana laku. Mana ada yang mau beli seperti ini, Bu. Ya, biarin. Ini kayaknya neneknya udah mulai ketakutan. Sempat kewajok juga. Berarti kita selesaikan saja misi kita hari ini. Kita akan turun. Kita akan berikan kejutan kepada nenek. Eh, kenapa, Mas? Enggak, 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 enggak. Kenapa, sini, aku? Aduh. Mataku. Namanya siapa? Emang namanya siapa? Emang namanya siapa? Gak, enggak, enggak, enggak. Sini duduk, sini biar aku yang beres. Ya Allah. Bersin wabung. Ya Allah. Bersin wabung. Ya Allah. Bersin wabung. Ini Matini. Matini. Iya. Orang-orang biasa manggilnya Matini. Matini. Ini, Neng, itu tanya. Ini dagangan ini begini, berapa duit? 10 ribu. Bebet, bebet, gitu. Malah ini mah udah dimakan. Saya cobain katanya. Sudah dibuka tadi? Iya. Kalau udah itu saya bayar. Kalau enggak enak saya makan terus dikitu-kitu. Masuk. Ini jualan apa emang ini? Kiripik pisang. Berapaan? 10 ribu. 10 ribu. Sampai dibebet, bebet, gitu. Iya, neng, kurman enak harus dibuka, dibebetkan. Gak enak. Gak enak. Gitu. Itu orang dari mana? Emang gak balik marah-marah tadi sama dia? Takut. Udah nenek-nenek gitu. Bukan, ambil lagi. Kalau ngambil ini 10 bungkus, 10 gini 80 ribu. 80 ribu. Dijualnya. Dijualnya kumat lu 10 ribu. Jadi untungnya 2 ribu. 2 ribu. Kalau kak Ciawi, kak Gurita, kak Adi tuh, kak Malia kan. Yang kos pulang balik di 16 ribu. 16 ribu. Iya. Jadi pas-pasan dong? Iya. Jadi ke rumah bawa, gak bawa uang? Bawa. Paling kalau beras tuh beli setengah liter. Ya Allah, tinggal sama siapa di rumah? Masih ada aki. Ada aki? Ya, musah haken aki. Kalau gak begini kan nenek gak makan, gak beli beras. Musah haken aki, emang akinya kenapa? Ya, kurang denger. Kurang denger. Gak ngeliat gitu. Oh, jadi ini uangnya buat berobat aki juga? Buat berobat aki juga. Buat makan juga? Iya. Buat beli beras juga? Terus pakai beras aja? Gak pakai lauk? Enggak. Beli garam. Kalau garam kan setaram di warung-warung gitu mah mahal 3 ribu. Iya. Garam mah gak bisa bingung. Maksudnya makan nasi pakai garam? Iya. Hah? Iya pakai garam aja. Enggak pakai lauk? Enggak. Enggak pakai kalau kebeli. Kalau kebeli pakai lauk. Kalau gak kebeli, nasi sama garam aja? Sama garam aja. Setiap hari. Setiap hari. Jadi kalau abis jualan, untungnya beli beras, makannya pakai garam? Iya. Enggak kalau itu sih beli ikan apa. Kalau ada uangnya beli. Kalau ada uangnya. Kan ikan teri juga sekarang mahal yang bagus. Mahal ya. Mampunya pakai garam gitu. Tapi tadi ada yang nawarin baju kamu, Mak? Itu. Orang Subang. Terus? Dari sana dari Subang tuh mau ke rumah anaknya. Dia punya perhiasan diambil tuh semua katanya. Sama? Sama anak-anaknya. Lalu? Dia tuh diusir. Di tajong. Nah gitu. Terus? Iya. Diusir gak boleh datang lagi ke situ. Dia apa-apa jalan dari kemarin. Gak makan, lapar, pengen minum. Gitu. Oh, ceng. Kak Ima emak. Dia jauhkan yang mau deket, mah dibawa kak Ima emak. Ceng. Gitu. Mau jual itu baju. Kalau mau jual baju sih enggak. Terus Nenek beli bajunya? Enggak. Terus? Dikasih aja uang. Kalau mau makan, kalau mau minum pergi ke situ. Katanya gak tau tuh. Nenek kasih uang? Iya, Rp10.000. Emang punya uang Nenek? Iya lah. Dan kan tadi ada yang beli. Tadi ada yang beli berapa? 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 Rp20.000. Ambil ini satu. Ambil ini satu. Tadi Rp20.000. Punya uang Rp20.000. Nenek kasih Rp10.000. Berarti tinggal Rp10.000 sekarang. Tinggal Rp10.000. Iya. Kenapa dikasih? Kan Nenek perlu uang. Dia juga kasihan. Belum makan dari kemarin katanya. Terus tadi ada yang naurin emak pake bahan pengawet? Iya. Apa katanya? Gini, Neng. Emak mau uang banyak enggak? Enggak. Kenapa? Enggak. Jangan jual gini-gini. Enggak. Mendingan ambil. Enggak kerja sama sama saya. Enggak gitu. Terus akhirnya mau diajakin pake bahan pengawet? Enggak mau. Kenapa enggak mau? Pahan itu cemurunan. Enggak. Kalau dengar itu diakti. Dosa. Dosa ya? Iya. Jadi Nenek enggak mau? Enggak mau. Berapa umurnya maaf? Mak? 80. 80? Iya. 80 tahun suka ada yang ngajakin ngemis enggak? Enggak. Malu. Tapi ada yang ngajakin? Ada yang ngajakin. Tapi emak enggak mau. Apa katanya yang ngajakin? Emak, yuk emak capek. Ngemis yuk. Enggak malu. Malu gini bilang. Kenapa malu? Maknya haram. Haram sih enggak. Enggak. Cuma. Kalau masih sehat. Enggak dijaga. Enggak apa aja. Gitu. Cari duit. Jadi emak enggak mau dosa. Enggak mau dosa. Yaudah ini aku bayar ini aja. Tadi yang dibuka sama bapak itu deh. Ini berapa? Tuh kemana? Enggak enggak ya sama. Hmm? Biarin tuh. Enggak enggak. Ini bayar aja. Berapa? Sepuluh ribu. Yaudah diplastikin. Enggak aja lemak deh. Aku naon ya. Sepuluh ribu. Enggak mau bayar ini. Itu aja tuh, Nek. Enggak apa-apa. Itu aja. Yang udah dibuka. Aku bayar ini. Biar bisa dijual lagi nanti ke orang. Ini dagangan nenek. 10 ribu. Dibayar 1 juta rupiah. Aduh, Neng. Angkatnya gede tuh. Iya, ini buat nenek. Buat nenek. Buat nenek. Ini kita dari tim Pantang Emis. Oh. Jadi nenek ini tadi maaf sedikit kita tes kejujurannya, keikhlasannya. Tadi sempat juga ada yang marah-marah. Itu dari kita. Maaf ya udah bikin nenek sedih tadi. Nenek menginspirasi kita semua. Buat nenek ikhlas. Ikhlas, ikhlas. Ya Alhamdulillah ya. Biar nanti dapet surganya Allah. Oh. Lebih nanti di dunia. Ya karga Risa. Alhamdulillah. Amin. Bila maaf ini. Berdoa. Iya, sekarang kita ke rumah. Kita ketemu Aki. Mau? Mau. Iya, kita kasih tau Aki ya. Iya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oh. Tuh. Kya. Tuh. Tuh. Tuh.